Halo guys selamat datang di channel SG Sindana Pada video kali ini kita bakal membahas mengenai cara mendaftar di Banjago Namun sebelum kita lanjut bagi teman-teman yang baru wampir di channel ini Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini setiap update video Baiklah jadi disini kita langsung aja masuk ke tutorialnya Baiklah jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu masuk ke playstore seperti ini Dan disini kita akan download terlebih dahulu Banjago ya Jadi teman-teman ketika aja di playstore Banjago kemudian searching ya Maka dia bakal langsung muncul seperti ini Disini kita akan langsung aja install terlebih dahulu Oke sudah hampir selesai ya Jadi disini kalian tunggu ya Nah sementara verifikasi ya Nah disini sudah lolos tes keamanan Jadi untuk aplikasinya aman ya untuk HP saya Dan disini kita langsung aja buka untuk aplikasinya Baiklah jadi seperti ini ya tampilan awal dari aplikasi Banjago ya Jadi disini kita langsung aja mulai seperti ini Dan disini teman-teman bakal diminta untuk mengisi email ya Atau kalau misalnya belum punya akun Kalian langsung aja klik yang menu buat akun jago ya Jadi disini kita langsung aja buat akun Selanjutnya disini teman-teman langsung aja buat akun jago Jadi di bagian paling bawah ini teman-teman bisa ubah ke jago syariah ya Karena saya ingin buat akun jago Jadi disini kita langsung aja klik seperti ini Nah disini teman-teman bakal diminta untuk memasukkan email Kemudian nomor telepon ya Kemudian kalau misalnya teman-teman punya kode referral Silahkan daftar menggunakan kode referral kalian Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan kode referral saya Silahkan di cek di deskripsi video ini Dan disini saya akan langsung aja isi terlebih dahulu ya Nah kalau misalnya teman-teman sudah isi email dan nomor telepon Silahkan langsung aja lanjutkan Kalau misalnya punya kode referral silahkan diisi juga ya Teman-teman kalau misalnya mau bisa menggunakan kode referral yang ada di deskripsi video ini Agar teman-teman bisa dapat bonus Oke jadi disini saya akan langsung aja lanjutkan Selanjutnya kalian bakal dibawa ke tampilan seperti ini ya Jadi disini teman-teman diminta untuk memasukkan kode verifikasi yang dikirim via SMS ya Jadi disini saya akan langsung aja masukkan Oke selanjutnya disini teman-teman bakal diminta untuk memasukkan password ya Jadi disini saya akan langsung aja masukkan Jadi disini sudah ada petunjuknya Itu menggunakan huruf besar Kemudian huruf kecil Kemudian angka ya Kemudian dilanjutkan dengan karakter Kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan password yang bagus Jadi disini saya akan langsung aja isi Oke kalau misalnya sudah disini teman-teman langsung aja lanjutkan ya Jadi disini saya akan lanjutkan seperti ini Dan disini teman-teman bakal diminta untuk buat pin ya Jadi disini saya akan langsung aja buat Oke kalau misalnya ada tampilan seperti ini Teman-teman bisa aktifkan bisa juga tidak Dan disini saya akan langsung aja lewati Nah selanjutnya disini ada ketentuan Teman-teman bisa baca ya Jadi disini kalian checklist aja semuanya Selanjutnya disini kita langsung aja lanjutkan Nah selanjutnya disini kalian masukkan foto KTP kalian ya Jadi disini saya akan langsung aja masukkan Kita ambil menggunakan foto ya Selanjutnya disini teman-teman bakal diminta untuk memperkenalkan diri ya Jadi disini isi informasi di bawah ini Agar kami bisa mengenalmu lebih baik Jadi disini untuk tujuan dari pembukaan rekening itu Misalnya tabungan investasi Kemudian untuk sumber pendapatan gaji misalnya Selanjutnya untuk pekerjaan pegawai swasta dan jabatan staff ya Misalnya disini staff Kemudian untuk pendapatan bulanan 1 sampai 5 juta ya Jadi bebas pilih berapa aja Kemudian bidang kalian itu misalnya kita pilih yang pemerintahan ya Jadi tentunya ada kalau misalnya pemerintahan Jadi kita pilih pemerintahan Kemudian disini kalian isi dengan alamat kerja kalian ya Misalnya disini Jalan MH Tamrin ya Seperti ini Nomor 6 Jakarta Pusat ya Oke seperti ini ya Jadi teman-teman bebas ya Sesuai dengan alamat kantor Kemudian disini teman-teman masukkan nomor dari kantor kalian Jadi misalnya disini saya akan langsung aja masukkan Oke selanjutnya disini ada unggah NPWP kamu ya Jadi bisa nanti atau belum punya NPWP Jadi disini kita gak usah dulu Jadi kita langsung aja lanjutkan Oke selanjutnya langkah terakhir Ambil selfie Langkah ini diperlukan untuk mengkonfirmasi identitas kamu Posisikan wajah di dalam lingkaran Wajah tidak tertutup apapun Kemudian yang ketiga ada di ruangannya terang Yang keempat Koneksi internet stabil Dan yang kelima Isinkan akses kamera Oke jadi disini kita langsung aja ambil foto selfie Isinkan Oke sementara untuk periksa data diri ya Oke dan disini akun saya sudah berhasil didaftarkan ya Jadi seperti ini tampilannya Kalau misalnya teman-teman sudah berhasil mendaftar di aplikasi Banjago Disini kita jelajahi Jago ya Jadi untuk tampilannya itu seperti ini ya Jadi teman-teman klik aja lanjutkan-lanjutkan ya Kalau misalnya sudah dibawa ke tampilan seperti ini Oke kita mulai pakai Banjago Jadi seperti ini ya Untuk tampilan awal dari Banjago Jadi disini ada menu beranda Kemudian disini ada kantong Oke kemudian ada disini kontak ya Kemudian ada kartu Dan lainnya Jadi teman-teman bisa pelajari sendiri ya Nanti saya akan review di video berikutnya ya Jadi seperti ini aja untuk tampilan awal dari aplikasi Banjago ya Kalau misalnya teman-teman sudah berhasil mendaftar Baiklah saya kira sekian dulu mengenai tutorial tentang cara mendaftar di aplikasi Banjago Semoga tutorial ini bermanfaat Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dan channel ini setiap update video Oke see you next time di video berikutnya